Pasukan Houthi mengklaim mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh tewas dalam pertempuran di Ibu Kota Sana'ah. Saleh dilaporkan tewas setelah pasukan Houthi meledakan kediamannya di Ibu Kota Sana'ah bersamaan dengan serangan udara pesawat tempur Arab Saudi. Pengadilan di Brazil menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada wali kota Bom Jardim Lidiane Leite karena terbukti menggelapkan dana pendidikan sebesar 4,5 juta pound sterling atau sekitar 81,7 miliar rupiah. Ironisnya, meski memimpin kota termiskin di Brazil, Leite justru hidup mewah di kota lain di Brazil dan memerintahkan para bawahannya lewat grup WhatsApp. Seorang petani di China mendadak menjadi miliarder baru setelah menemukan harta karun usai memotong babi betina peliharaannya. Harta karun berupa batu empedu babi itu diperkirakan bernilai setidaknya 4 juta yuan atau sekitar 8,1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!